Si terkait novel Baswedan, novel Baswedan bukan kali ini saja mendapat intimidasi selama ia menjabat sebagai penyidik KPK. Lantas seperti apa rekam jejak seorang novel Baswedan? Kami hadirkan informasinya dalam grafik berikut ini. Kita lihat bersama. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana sesungguhnya karir dan juga pendidikan yang pernah ditempuh oleh novel Baswedan, profil novel Baswedan. Lulus Akademikopolisian tahun 1998, kemudian bertugas di Polres Bengkulu sejak tahun 1999 hingga tahun 2005, dan kemudian rekrutmen masuk ke tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2007 ketika itu, dan kemudian memilih untuk memutuskan untuk pensiun dini dari Kepolisian Republik Indonesia dan menjadi pegawai tetap di KPK per November 2014. Kita lihat slide selanjutnya. Kasus-kasus yang pernah ditangani oleh salah satu tokoh yang paling banyak mendapat perhatian dari penyidik KPK utamanya, kita lihat Anda masih ingat kasus swap cek pelawat yang saat itu juga melibatkan banyak sekali anggota Dewan, bahkan itu juga sesuatu korupsi berjamaah yang tampaknya terjadi pada saat itu dan kemudian terulang pada kasus KTP elektronik. Lalu kita lihat lagi ada kasus swap Wisma Atlet. Anda tahu bahwa kasus swap Wisma Atlet ini sangat dekat kaitannya dengan salah satu partai politik yang berkuasa pada rezim tersebut dan novel Baswedan menjadi penyidik di kasus tersebut. Lalu kita lihat juga bagaimana kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. Kita tahu begitu sulit memang memutus mata rantai di KTP ataupun juga di SIM yang ada di Korlantas Polri, tapi ketika itu memang menjadi berita yang begitu besar. Karena untuk mengurus SIM biasanya memang banyak sekali ya uang ini itu, fee ini itu. Tapi kemudian ada lagi simulator SIM yang melibatkan beberapa tokoh penting di Pokopolisian Republik Indonesia mungkin Anda masih ingat dengan tokoh Joko Susilo ketika itu. Dan novel Baswedan menjadi salah satu juga yang terlibat dalam pengungkapan kasus korupsi simulator SIM. Kita lihat selanjutnya ada kasus swap impor daging juga ditangani oleh novel Baswedan. Kemudian kasus jual beli perkara sengketa pilkada di MK juga dibongkar oleh novel Baswedan bersama timnya. Dan yang terakhir novel Baswedan membongkar kasus korupsi proyek IKTP. Dari beberapa catatan kasus ini hampir tidak ada kasus kecil. Seluruhnya kasus dengan nilai fantastis kerugian negara. Kita masih punya lagi yang lain. Ini adalah beberapa kasus yang menjerat. Jadi dengan keterlibatannya dalam beberapa kasus besar korupsi, ternyata ada beberapa yang coba mengganjal, menjegal kredibilitas orang novel Baswedan. Kita lihat pada Oktober 2012 misalnya, novel dijadikan tersangka dengan dugaan kasus pengania yang tersangka pencurian burung walet di Bengkulu pada tahun 2004. Beberapa publik menyebutkan ini adalah sebuah kasus dapetik yang dicari-cari. Tapi terlepas dari itu paling tidak ini menjadikan novel Baswedan sebagai tersangka. Dan juga saat itu memicu reaksi publik terhadap yang disebut dugaan kriminalisasi penyidik KPK. Lalu kita lihat pada 1 Mei 2015, kemudian novel Baswedan ditangkap dalam kasus sarang burung walet. Kemudian 2 Februari 2016, kejagung menghentikan penuntutan kasus burung walet yang melibatkan novel Baswedan. Kita masih punya lagi yang lain? Iya, ini dia. Dan pada Maret 2017, ternyata mendapat SP2 dari internal KPK karena dianggap menghambat pelaksanaan tugas ketika itu. Lalu pada April 2017, KPK mencabut SP2 yang ditujukan kepada novel Baswedan. Jadi memang tidak mudah ternyata menjadi penyidik di tubuh lembaga antirasuah tersebut. Tidak hanya dari eksternal tampaknya tantangan yang diperoleh oleh penyidik apalagi kasus-kasus besar, tapi dari internal pun tidak tertutup kemungkinan.